Apa-apa harus, aduh duit gitu, apa-apa duit kan kesepian kan akhirnya, suka lah foto-foto kayak gitu, video-video sendiri, foto-foto sendiri, sampai sekarang ketagihan, enggak, jadi gini dia emang udah tau passwordnya kan, cuman aku gak pernah, gak pernah untuk pikiran, dia bakal nyebalin enggak, karena dia baik banget, nemenin aku berjuang juga sih, aku bakal nyebalin nih foto-foto kamu, kalau kamu gak mau balik sama aku, ngapain foto langsung aja kan enak, bisa habis semangkaku nanti, semangat ya, semangat ya, semangka dong, iya semangat kakak, mantul, mantap betul, eh terus ngomong-ngomong, tadi kan kata kamu kan ada masalah lagi tuh, mau curhat satu lagi tuh, soal asisten, foto yang yakin, sure, sure, yakin, are you sure, kok sure yakin sih, bukan yakin, hot, oh iya, oh iya siur ya siur, iya 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 iya, terus emang photo share tuh, apa sih maksudnya, sebentar, mana coba lihat fotonya, nah, jangan dong, jangan dong, itu bahaya, ntar KPI manggil aku lagi, oh iya 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 iya, aku trauma loh, oh sampe dipanggil KPI, iya kan, KPI yang lagi rame kemarin, oh emang, Maksudnya, photoshoot itu emang ada di handphone kamu, apa handphone kamu lagi diperlukan sama asisten kamu? Handphone aku, selama di Jakarta itu kan aku berjuang sendiri ya, tanpa ada asisten, tanpa ada siapapun. Jadi aku kadang kesepian, kak, kesepian itu aduh mau keluar gak ada kendaraan, waktu masih zaman-zaman dulu ya. Apa-apa harus, aduh duit gitu, apa-apa duit kan kesepian kan akhirnya. Suka lah foto-foto kayak gitu, video-video sendiri, foto-foto sendiri, sampai sekarang ketagihan. Nah, akhirnya yang di handphone itu yang tau cuma asisten aku kodenya, cuman dia gak mau ngaku awal-awal. Oh, dia asisten kamu tau, mungkin asisten kan suka sebelahan nih, jadi kayak ngeliat-ngeliat gitu kodenya. Cuman asisten aku kan gak suka sama-sama kan, eh gak suka sama lawan-lawan apa ya, lawan jenis. Lawan jenis, gak suka sama lawan jenis. Oh iya, oke, 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 paham, paham, paham. Iya, 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 iya. Kenapa, karena aku... Makanya kamu percayakan dia untuk jadi asisten kamu ya. Aku suka yang gitu, misalkan suka lawan jenis. Misalkan, misalkan asisten kamu adalah producer aku, misalkan gitu kan. Mungkin itu juga... Bisa habis semangkaku nanti. Oh, bisa habis semangkaku nanti. Kan serem gitu kan. Ya gitu lah Kak Bakhti. Eh, kamu mau minum apa nih? Aku mau minum apa ya, aku mau minum semangka aja deh. Mau minum semangka aja? Emang aku suka sama semangka. Oh gitu, oh iya. Bentar ya, aku... Eh, silah menurut bentar ya. Oh gitu ya kalau pesen ya? Gitu, iya. Di belakang emang kebetulan di kitchen tuh emang ada dua orang. Tapi nggak ngurusin yang di bagian ini. Oh itu basa cafe di sini gini? Jadi kan ini harusnya sama si Novi nih. Cuma dia lagi liburan. Oh lagi liburan. Dia udah bilang sih, cuma aku kaget. Nah ini dia. Cepet banget ya? Oh emang udah disiapin? Enggak. Enggak. Emang kita disini sempat cepet. Terima kasih. Oke. Waduh. Jadi gitu. Silahkan diminum. Oh gitu ya. Kalau mau minum juga gitu nggak? Enggak. 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 Takut ntar. Kenapa? Kalau berarti nggak bisa pulang. Enggak bisa pulang. Bukan nggak bisa pulang. Eh salah. Mejanya di sini. Segar ya? Kalau sore-sore gini minum ice gitu. Tatakannya ada. Tatakan portable ya? iya iya iya. Bukan power bank kan tapi. terus kamu bilang asisten kamu udah tahu kodenya tapi dia masih diam-diam aja akhirnya kamu nanya sama dia kamu tahu passwordnya enggak jadi gini dia emang udah tahu passwordnya kan cuman aku enggak pernah enggak pernah untuk pikiran dia bakal nyebalkan enggak karena dia baik banget temenin aku berjuang juga sih di Jakarta waktu itu terus kita sempat liburan di Bandung gitu kan nah pengancaman itu terjadi pada saat aku di Bandung asisten kamu di Jakarta dibanding sama kayak kita satu hotel terus-terus aku bilang aku bilang aku bilang aku bilang gini namanya kan dilihan bill aku mau cari asisten lagi cuman untuk make up in mungkin dia salah nangkep salah nangkep seakan-akan aku mau ngambil asisten lagi buat gantiin dia dongkol hatinya kan katanya mati katanya dia waktu kemarin aku klanifikasi iya Kak karena aku kerjanya udah bagus aku enggak pernah lah main-mainnya nggak jelas aku selalu menen kakak nah terus dia ngancem aku gitu loh dan foto aku yang ada di folder itu dikirimlah ke aku di folder banyak ya enggak segudang ya abis itu dia kirimlah ke aku kan terus aku kaget nah ini kan bener-bener foto aku perasaan nggak pernah kirim ke siapa-siapa kan terus jadi pertanyaan ini ini nomor siapa gitu loh nomornya aku nggak dikenal atau nggak tahu nggak ada nama kontaknya kata-kata itu kayak gini karena aku bakal nyebarin foto-foto kamu kalau kamu nggak mau balik sama aku kesannya kan mantan ya padahal aku nggak punya mantan yang aku kasih foto-foto kayak gitu gitu terus ngapain foto langsung aja kan enak jangan ketawa jangan ketawa jangan tahan bener juga tapi kalau misalkan iya bener juga kan ngapain ngapain foto-foto ngapain foto-foto sama mantan ya kan langsung karena kontak fisik loh bener nah emang kalian pacaran cuma membuat foto pegangan tangan terus posting Instagram enggak kan enggak harus apa memiliki seutuhnya gitu ya biar-biar ada nikah maksudnya nikah gitu kalau pacaran sama siapa semangka waduh orang bikin aja kemana-mana ya habis gitu tuh kesannya kan kayak mantan ya aku sempet ke pengacaraku udah serius nih udah jadi serius tapi kamu masih belum tahu ini nomor siapa belum tahu pasti racak udah nggak udah nggak aktifkan terus mau ke polda jadi habis preskons kita bisa ke polda pas lagi preskons itu dia sempet preskons juga sempet preskons karena kamu tetap ada dia di situ ada tapi dia diam-diam aja biasa aja gitu kan terus pengacaraku bilang ke aku ini yang tahu postnya siapa waktu setelah preskons iya asisten aku aja langsung dikiniin kamu yang nyebarin ya kamu yang ini saya tahu loh katanya terus dia tuh kayak enggak kok enggak gitu nah setelah itu dia udah senang kita ke polda itu hari Sabtu preskonsnya kan Minggu sehari lagi kan besoknya Senin aku mau ke temenku dulu ya katanya bikinlah video dia nangis-nangis di upload di Instagram enggak dikirim ke aku paham gak sih itu aku lihat kaget aku langsung ya setengah nyawa ya maksudnya kaget itu gini buat siapa nih videonya nih buat Kak Clara Oh gitu aku minta maaf aku udah mau menghancurkan karir kakak dengan cara kayak gini dia cemburu karena gini memang belum disebarin sih cuman diancem gitu loh nah tapi aku kaget gitu udah mau percatkan aku langsung pengacaraku aku bilang kamu gimana mau terusin enggak udah nggak usah terusin mamanya telepon aku nangis-nangis lah karena udah lama udah lama sama aku juga kan aku bilang kalau kamu sekali lagi tuh kamu aku keluarin aku udah bilang gitu suratlah kita di atas tangan harus kayak gitu makanya kalau gitu dia berani aduh nyebarin takutnya gini loh aku cari ini buat make up loh bukan buat asisten tapi dia resepsinya itu asisten gitu loh nah dia akhirnya merasa kayak mau diusir gitu di mau dibuang dia lah bikin kayak gitu oh gua nggak bisa nih kehilangan pekerjaan gue Oh dia kayak gitu saking nggak mau lepas dari kamu Iya makanya kamu sayang ya sama aku aku tak gituin kan dia bilang ya sayanglah sayangnya kenapa aku bilang kan ya aku nomen kakak berjuang oke suka sama semangka tapi dia nggak suka semangka nggak suka semangka dia suka pisang oke 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 gue delay itu kan dia kan bikin klarifikasi di Instagram pasti banyak dong netizen-netizen banyak banget banyak banget itu langsung ngedem kamu apa ngasih tahu Kak ini ada video ini Kak ada video ini ya netizennya kok ya Kak coba lihat Instagram gili menyebut Anda menyebut Anda gitu kan aku lihat nah elah dan nggak lama dari itu udahlah kita dia tuh mau ngoling single juga asisten aku iya jadi kisahnya orang tuh gimmick padahal sebelum ada kejadian kayak gitu dia rekaman Hai gitu lho kan kurang baik apa coba aku kan Kak balik mulut-mulut netizen ya ini kejadian menerang bukan bukan-bukan iya bukan-bukan oh dia-bukan ngakuin aku dia pansos dia mengakui dia yang pansos ya tapi dengan adanya asisten kamu bilang ini pansos jadi kayak kamu bisa lebih tenang dong bisa lebih tenang aku bisa lebih oh dia jujur gitu walaupun dia salah dia ngakuin gitu beda lagi kalau udah disebar nah itu udah harus ke hukum itu udah UITE itu sebenarnya itu pasal pencemaran nama baik perbuatan dia menyenangkan terus itu juga privasi orang dianggu terus kamu setelah si di asisten kamu bikinnya sorry itu terus kamu ketemu sama dia beberapa waktu langsung langsung ketemu lagi malunya dateng dia datang enak banget buka pintu ketok-ketok gitu kan aku bukain aku mau marah juga bingung marah gimana ya kan terus dia langsung sujud langsung cium kaki aku buka kaki bukan kaki bukan kaki oh bukan kaki nggak salah ini disini ternyata keramik gitu oh gitu terus dia datang terus kamu nih kamu yang aku pengen tahu nih kamu nih gimana reaksinya setelah lihat itu abang kamu marah mau kamu nih atau kamu kayak anjirlah udah ada lah gitu aku orangnya nggak bisa marah Kak gitu bisa marah jadi cuman melihat dia tuh kayak kamu kok tegasih gitu kok tegasih kamu sejahat itu sama aku parah nih asistennya parah nih tapi ya apa ya diambillah hikmahnya dari situ kan jadinya dia lebih menjaga banget lebih hati-hati juga terus dia lebih mau bertip mau melangkah itu dia harus tahu ke sekuensinya kok gini tekan karena marah gitu tapi kamu pas kamu bikin foto atau video suruh kayak gitu asisten kamu tahu enggak tahu aku bikin sendiri sendiri cuman di folder itu kan ada sekitar 24-an ya video sama foto di folder tersendiri berapa menit videonya mungkin 24 jam jadi ada 24 ya 24 kali ya bukan itu apotek terus dengan adanya kejadian ini banyak dong apa beromongan-omongan negatif netizen yang ke kamu banyak banget lebih banyak haters aku sekarang jadi lebih banyak lebih banyak jadikan kalau netizen kan bolehnya Oh ini kayak gini tukar bener kan malah ngomong kayak gitu kata-kata yang bikin aku sakit itu dari netizen tuh ya kalau misalkan dia nyebutin cuman ah lu jelek mdut gini-gini ya itu sih biasa aku cuman udah kalau udah bilang lu tuh gua doain kena kanker wah itu yang paling aku sedih itu kanker tumor dia kayak gitu makanya aku bikin situ kadang agak aduh gimana ya kok tega sih orang doain kayak gitu gitu nyesek lah disitu orang kamu kalau begitu kamu harus bersyukur Alhamdulillah gitu ya karena kamu kan dalam keadaan terzolimi kan ya kan biasanya orang terzolimi itu doanya lebih dijabat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati